Konsorsium Jurnalis Investigative International, ICIG, mempublikasikan dokumen Pandora Papers yang berisikan data terkait dengan kekayaan rahasia para elit kaya di lebih dari 200 negara di dunia. Para elit tersebut memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak atau tax heaven dan menggunakan perusahaan offshore untuk membeli properti dan menyembunyikan aset kekayaan mereka. Terdapat sekitar 330 politisi dan 130 miliarder yang namanya disebutkan dalam Pandora Papers. Selain itu ada juga selebriti, pelaku tindak kejahatan, penimpuan, gembong narkoba, bahkan keluarga kerajaan serta pemimpin agama disebutkan di dalam daftar tersebut. Di antara 330 politisi tersebut, sebanyak 35 di antaranya adalah mantan atau pimpinan tinggi suatu negara yang masih menjabat. Berdasarkan data Pandora Papers, terdapat dua politisi Indonesia yang masuk di dalam daftar tersebut, namun tidak tercatat nama pimpinan negara. Hingga saat ini di dalam publikasi yang diunggah di laman ICIG, belum disebutkan nama dari kedua politisi asal Indonesia tersebut. ICIG juga berencana merilis daftar lengkap dalam Pandora Papers akhir tahun ini. Sejumlah pemimpin dunia yang disebutkan namanya dalam daftar Pandora Papers membanta laporan yang dibuat oleh Konsorsium Jurnalis Investigative International tersebut. Raja Yordania Abdullah II yang namanya disebut dalam daftar Pandora Papers mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari upaya pihak luar untuk membentung bantuan internasional bagi Yordania yang tengah mengalami krisis akibat pandemi. Bantahan keras juga dilontarkan Perdana Menteri Cekoslovakia, André Babish, yang mengatakan tidak memiliki properti di Perancis ataupun perusahaan offshore. Padahal dalam dokumen Pandora Papers, Babish tercatat memasukkan dana senilai 22 juta dolar Amerika pada tahun 2009 untuk membeli properti di Perancis. Bersama Ayata, Jurnalis exasper Lene Menurut Ahata, Jurnalis tidak memiliki nggak memiliki kebun-pun-pun kebun-pun-pun kebun-punчик, absolutně odmítam, že by došlo k nějakému praní peněz, jak to tady někdo se snaží na stíny takže já to odmítam a samozřejmě je to jenom zase věc, nech to ta policie vyšetří, teďka jsem viděl že policie to bude vyšetřovat